Pada akhirnya Mario memaksa Alia untuk membongkar jati dirinya sendiri. Selamat datang kembali di Youtube channel Hansamuna Raul yang akan selalu menyajikan review film sinetron tertawan hati episode sebelumnya, dan prediksi episode berikutnya. Sebelumnya Mimin doakan semoga pemirsa yang disini senantiasa diberi kesehatan dan juga kebahagiaan. Selamat menikmati dan selamat menonton. Berawal dari kecelakaan yang menimpa Alia, berlanjut dengan sikap Mario yang kembali sayang kepada Alia setelah kecelakaan itu, dan kemudian saran ibu panti agar Alia jangan pernah lagi meninggalkan Mario dan anak-anak, memunculkan keinginan dalam hati Alia untuk bersatu dengan Mario selama-lamanya. Sebelum kita melanjutkan adegan ini. Terlebih dahulu kita sedikit mengulas kisahnya Aris yang akhir-akhir ini menjadi pihak yang selalu dirugikan. Dia sempat ditangkap polisi atas tuduhan penculikan terhadap Sana dan Vano, meskipun pada akhirnya Aris bisa membuktikan kalau dirinya tidak bersalah. Tidak lama setelah itu, dia juga dituduh Mario sebagai orang yang telah menyelunduk di rumahnya Alisa. Jadi motornya Felix yang waktu itu sempat parkir di depan rumahnya Alisa dan motornya sempat dilihat serta difoto oleh Mario. Setelah diidentifikasi siapa pemilik motor tersebut, ternyata tertulis nama Aris sebagai pemilik motor tersebut. Sehingga Mario menyangka bahwa Arislah yang berani menyelunduk di rumahnya Alisa. Pada saat Mario menyampaikan hal tersebut ke Aris, Aris tidak mengakuinya karena memang bukan dirinya pemilik motor tersebut. Namun Aris bilang ke Mario bahwa sebaiknya Mario jangan menyembunyikan sebuah rahasia di belakang istrinya. Aris juga bilang bahwa sebagus apapun kita menyembunyikan bangkai itu, pasti akan tercium juga baunya. Karena itu Aris menyarankan agar Mario tidak menyembunyikan sesuatu dari istrinya. Pernyataan Aris tersebut semakin memperkuat dugaan Mario bahwa orang menyelunduk di rumahnya Alisa adalah Aris. Karena baru saja Aris mengatakan sesuatu yang seolah-olah Aris mengetahui hubungan Mario dengan Alisa. Selain itu, Mario juga teringat dengan cerita Alisa pada saat dianiaya si penyelunduk itu, yang mengatakan bahwa penyelunduk itu juga menyebut-nyebut nama istrinya Mario. Dan penyelunduk itu senang jika Mario jauh dari Alisa. Alisa juga bilang kalau ciri-ciri si penyelunduk itu persis dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh Aris. Sementara waktu itu, Mario juga pernah melihat Aris kelihatan sangat dekat sekali dengan istrinya Mario. Semua perkataan Alisa tersebut mengarahkan pemikiran bahwa Alialah orang yang telah menyuruh penyelunduk itu untuk mengancam Alisa agar jangan dekat-dekat lagi sama Mario. Tapi aneh juga kalau Aris mendukung Alia untuk memisahkan Alisa dengan Mario. Karena seharusnya Alia membiarkan Mario agar bisa dekat dengan Alisa sehingga Alia bisa terus berhubungan dengan Aris sebagai selingkuhannya. Mario terus mengkait-kaitkan semua kejadian itu namun tidak ketemu juga. Kasihan sekali ya Pak Mario. Mungkin sinetron ini bisa kita jadikan sebagai pelajaran bahwa dalam kehidupan ini kita memang diharuskan menjadi orang yang baik. Tetapi harus diikuti dengan kecerdasan dan juga kewaspadaan yang tinggi. Karena di zaman sekarang, banyak sekali orang-orang jahat yang berkeliaran di luar sana. Mencari duit semakin sulit, sehingga mendorong orang untuk menghalalkan segala cara demi mendapatkan sesuatu sesuai keinginannya. Jadi sekali lagi Mimin tegaskan, bahwa menjadi baik saja tidak cukup ya guys. Tidak cukup hanya menjadi orang baik namun polos dan lugu. Karena orang baik yang polos dan lugu cenderung malah dimanfaatkan orang-orang jahat untuk melancarkan misi jahatnya. Orang baik yang polos dan lugu juga cenderung lebih sering didolimi orang lain dan selalu dikalahkan dalam segala hal. Jadi orang baik harus didukung dengan kecerdasan yang tinggi dan sikap kewaspadaan yang bagus agar bisa menghadapi setiap masalah yang ada. Kita kembali ke Mario yang terus mengingat semua perkataan Alisa yang mengatakan bahwa wanita yang berada di rumahnya adalah bukan istrinya, melainkan pembunuh yang kebetulan wajahnya mirip dengan istrinya. Wanita itu berusaha menguasai seluruh harta kekayaan Mario sehingga dia mampu membunuh istrinya Mario demi mendapatkan seluruh harta kekayaan Mario. Pikiran Mario hanya fokus pada hal tersebut, sehingga Mario mulai fokus untuk membuktikan semua omongannya Alisa dengan membongkar jati diri wanita yang berada di dalam rumahnya. Mario menyusun rencana dengan bersikap baik sekali ke Alia dan terus memperhatikannya. Namun Mario juga bingung dengan sikap Alia kalau memang dia berniat jahat kepada keluarganya, mengapa dia sangat menyayangi Sana dan Vano seperti anaknya sendiri, istrinya juga sangat menghargai dan menghormati mamanya, selain itu istrinya juga begitu peduli dan memperhatikan Mario hanya saja tidak mau disentuh. Artinya tidak ada sisi jahat dalam sikap dan perbuatan Alia dalam pandangan Mario. Rasa-rasanya wanita seperti itu tidak mungkin bisa melakukan kejahatan apalagi sampai membunuh orang lain. Mario terus dilema dengan fakta-fakta dan cerita-cerita yang ada dan bingung harus bagaimana. Akhirnya Mario memutuskan untuk tetap membongkar jati diri wanita yang ada dalam rumahnya tersebut. Suatu malam Mario menyelinap masuk ke dalam kamar Alia dan langsung memeluknya. Tanpa disadari Alia juga membalas pelukan Mario tersebut. Mario yang awalnya berniat jahat, berubah jadi menikmati pelukan Alia yang begitu hangat. Sementara itu Alia merasa bahwa dia sedang bermimpi berpelukan dengan Mario dan sangat menikmati mimpi tersebut. Alia juga bilang dalam mimpinya, kalau dia sangat mencintai Mario dan tidak akan meninggalkannya lagi. Namun secara kenyataan Alia juga mengatakan hal yang sama dengan mimpinya. Karenanya Mario jadi tahu kalau wanita yang sedang dipeluknya adalah wanita yang sangat mencintainya. Istilahnya kalau orang desa itu mengatakan Alia sedang lindur. Jadi berbicara sesuatu dalam keadaan tidur. Kemudian Mario bertanya, kalau memang kamu cinta, mengapa kamu tidak mau disentuh oleh suamimu sendiri? Tidak lama kemudian Alia menjawab, karena aku sebenarnya bukanlah istrimu. Seketika Mario jadi marah sehingga membangunkan Alia yang sedang tidur. Alia terbangun dengan kaget karena tiba-tiba Mario berada satu ranjam dengan dia. Alia bertanya mengapa Mario berada di kamarnya. Alia juga bertanya apa yang sedang dilakukan oleh Mario di dalam kamarnya. Mario hanya diam saja dan tidak mau menjawab apa-apa. Mario terus melototi Alia sehingga Alia jadi ketakutan. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Jangan lupa saksikan terus sinetron Tertawan Hati malam ini hanya di SCTV.